Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang ventilator, Penuma Care, produkan dari MEK Korea, dimana ventilator itu fungsinya sebagai alu bantu nafas. Saya menggunakan oksigen dimana sebagai high pressure nya dan lengkap dari low flow dan breathing, gas lamp dan AMA. AMA ini fungsinya sebagai mengganti humidifier. Sekarang saya akan menjelaskan bagian-bagian dari ventilator Penuma Care ini. Sekarang kita ke sisi sebelah kiri dari ventilator ini. Disini ada colokan buat 220 volt atau tegangan AC dari PLN. Disini tombol power untuk menghidupkan alat. Disini ada port untuk menyambungkan ke monitor atau proyektor. Disini low flow untuk oksigen rendah. Disini high pressure untuk oksigen. Terima kasih telah menonton! Sekarang kita ke sisi sebelah kanan dari ventilator ini. Disini lubang untuk inspirasi ke pasien. Sedangkan ekspirasi nya itu dilepas ke udara bebas. Disini ada lubang untuk proximasensor dan pulp. Cara pemasangannya seperti ini. Ini adalah lubang selang untuk proximal. Sekarang kita akan menghidupkan alat ini. Pertama hal yang harus kita lakukan adalah menekan tombol on off atau tombol power yang berada di sisi sebelah kiri. Kedua kita tekan tombol hijau yang di depan layar monitor selama 3 detik atau sampai layar monitor nyala. Setelah ini adalah tampilan pertama dari layar monitor ventilator. Pertama, disini ada 2 pasien. Di bawahnya ini ada 14 pasien untuk pasien sebelumnya. Male untuk pasien dewasa laki-laki. Female untuk pasien dewasa perempuan. Pediatrik untuk anak-anak. Kita tentukan pasien jenis pasiennya yang akan kita pakaikan ventilator. Pertama, contohnya kita akan menggunakan pasien dewasa laki-laki. Kedua, kita atur berat badan. Disini saya kasih nilai 50 kg. Ini adalah tingginya. Tetapi tinggi ini menyesuaikan dengan berat badan. Nah, kita langkah selanjutnya. Kita lakukan pemilihan mode. Disini ada tulisan ready. Kita tekan. Nah, ini adalah mode-mode yang ada dalam ventilator ini. Nah, disini ada pressure assist control ventilasi. Pressure Synchronous Intermittent Mandatory Ventilasi. Spontane. VRVC. Volume Assist Control Ventilasi. Volume Synchronous Intermittent Mandatory Ventilasi. Auto. Dan O2 Stream. Sekarang kita akan menggunakan salah satu mode yang ada dalam ventilator ini. Kita akan pilih mode volume assist control ventilasi. Ini adalah tampilan settingan dari mode volume assist control ventilasi. Pertama, disini ada BW atau body weight berat badan pasien. Tadi di awal kita sudah setting 50 kg. Ini adalah volume tidal pasien yang untuk kapasitas paru-paru pasien. TMAX atau waktu pasien berinspirasi dan ekspirasi. Red atau respirasi red. Jumlah napas yang kita berikan ke pasien. PEP untuk ambang batas paru-paru pasien. O2 untuk oksigen. Ensense Enable Sensitivitas. Untuk sensitivitas trigger dari pasien. Trigger tipe. Ini adalah tipe trigger yang akan kita berikan ke pasien berupa pressure atau flow. Pressure trigger atau tekanan trigger yang akan kita berikan ke pasien. P limit atau pressure limit. Mask. Disini apabila pasien menggunakan atau memakai masker dia harus on. Disini tampilnya harus on. Apabila dia menggunakan ETT atau TEC, dia harus off. Nah, setelah semua kita setting, kita kemudian tekan asset. Nah, ini adalah golombang dari paru-paru pasien. Disini, yang golombang pertama di atas ini adalah tekanan atau pressure. Kedua, warna biru ini adalah flow. Nah, dari sisi sebelah kiri ini adalah settingan. Poluntidal, respirasi rep, PEP. Kedua, jadi kita tidak perlu masuk ke model. Kita bisa atur settingan dari sisi sebelah sini, kiri. Nah, sisi sebelah kanannya ini adalah monitoring. Dari sisi sebelah bawah dari layar, disini ada monitoring. Fungsinya untuk melihat aktivitas pergerakan pasien secara keseluruhan. Grafik, ini untuk tampilan layar. Tools, untuk mengetahui kapasitas paru-paru pasien. Event, ini adalah data dari settingan dan alarm. Nah, disini ketika kita setting alat ini, disini sudah ke data pada tanggal berapa, jam berapa. Jadi, kita bisa lihat disini. Disini di alarm, alarm ini fungsinya. Ketika alat ini alarm, jadi dia sudah ke data disini pada jam berapa, tanggal berapanya. Dan apa saja alarmnya? All, ini secara keseluruhan, atau gabungan dari settingan dan alarm. Sistem, ini adalah settingan-settingan untuk user. Disini ada setup, tanggal tahun, date, calibration, atau untuk kalibrasi internal. Dan pasien, ini untuk user. Disini ada alarm. Nah, ini adalah settingan alarm yang akan kita setting untuk pasien. Sekarang kita matikan alat ini. Bagaimana caranya? Pertama, kita tekan tombol warna hijau disini sekali. Kemudian tekan standby. Kemudian tekan tombol on off disini seperti tombol on off. Kemudian tekan OK. Terakhir, kita tekan tombol power di sisi sebelah kiri alat. Pendulator pedal market ini sangat simpel dan sangat mudah buat user mengerti dari secara aplikasi dan penggunaan dari aksesorisnya. Tetapi disini aksesorisnya berbeda dari ventilator yang lain. Pertama, dia cuma memakai inspirasi disini. Ekspirasinya itu dibuang ke udara bebas. Untuk baterai, ventilator ini sudah bisa sampai 4 jam. Jadi, ketika kita bawa untuk angkulan, untuk rujukan, kita bisa memakai ventilator ini. Tanpa kita tolong ke memakai 220 polator yang dari VLN.